Sampai jumpa di video selanjutnya Apa yang akan kita bagi, apa yang akan kita pelajari saat ini Kita akan belajar bagaimana kita merawat gigi Bagaimana kita harus konsultasi kepada dokter ahli Supaya gigi kita tetap baik, memiliki kosmetik yang baik, memiliki kesehatan Lebih-lebih di bulan puasa seperti saat ini Namun Anda jangan lupa untuk klik subscribe dan like atau komen Dan bagikan video ini supaya selalu bermanfaat bagi banyak orang Dan di samping itu ketika Anda klik subscribe Anda akan mendapatkan video terbaru dari suyanto.id Nah kali ini kita memiliki narasumber istimewa Seorang profesional, seorang ilmuwan yaitu Bapak Profesor Dr. Dr. Gigi Sudebio Specialist Perio Konsultan Dan beliau adalah owner dari klinik Gigi yang disebut dengan Medico Dental Center Yang terletak di Jalan Solo nomor 103 Atau Jalan Urib Sumo Harjo Nama lainnya dari Jalan Solo Nah kita sampai dulu tamu kita Bapak Profesor Sudebio Dan saya manggilnya dengan sebutan akrab yaitu Profesor Dibio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profesor Dibio Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, apa kabar dok? Alhamdulillah ini sudah, ini Alhamdulillah belum bolong Ini masih, Alhamdulillah sudah penuh, masih penuh Kita sehat, masih diberi spasi Alhamdulillah nggak perlu bolong Karena kita sudah, sudah dewasa Bolong, tidak bolong maksudnya tidak bolong Tidak, belum anu, bolos Oh iya, oke, oke dok Gimana dok, kita memperlakukan gigi kita Terutama di bulan puasa Supaya puasa kita bagus, nyaman Orang lain juga nyaman Melihat gigi kita dan berdekatan dengan kita Gimana dok? Begini, Prabu Yanto Jadi gigi itu kan alat untuk pengunyah makanan Itu beda dengan tidak puasa Kalau puasa, suasana puasa bulan Ramadan itu kan Ini dirubah kalau makan malam hari sahur Kalau siang tidak makan Ini akan berwaruh yaitu satu Itu ada mulut kering Mulut yang muncul sering-sering itu Kemudian ya mungkin lapar-lapar sedikit Mungkin dan sebagainya Ya, ya Jadi ketika kita berpuasa Kita memiliki ekstra upaya terhadap gigi dan kesehatan mulut Betul kan begitu dok? Gimana caranya? Begini, jadi pada saat kita harus persiapan Betul sebenarnya kalau malam hari itu Kita kan aktivitas makan perungga mulut Aktivitasnya maksimal Tapi siang hari harus off itu Tidak aktivitas untuk makan dan sebagainya Itu akibatnya rongga mulut itu Saliva atau air ludahnya berkurang Sehingga di sini nanti aktivitas rongga mulut berkurang Pengunyahan tidak jalan Tetapi ini sering-sering akan muncul sesuatu yang kurang enak Dari sedap dari rongga mulut kita Maka kita jaga supaya itu semua makanan yang tertinggal dalam rongga mulut harus baik Itu ada tiga hal yang penting Ini kita menjaganya Jadi mulut kalau gigi sehat tidak apa-apa Tapi kalau gigi yang tidak sehat itu biasanya gigi berdarah dan sebagainya Itu ada masalah Jadi yang penting adalah cara membersihkan gigi pada saat kita akan menjalankan ibadah kuasa di bulan Ramadan Ya maksudnya kan cara membersihkan gigi bukan akan awal Ramadan Setiap hari Jadi malam hari ini tiap hari itu kita lakukan penjagaan kesehatan gigi dan mulut Tiap hari Jadi dari maghrib sampai sahur itu bagaimana Ya gimana caranya Kalau saya habis sikatan Habis buka itu Saya agak disiplin Kalau sudah saya sikat gigi Saya ditawari makanan oleh ibu Apapun saya tolak Sudah tutup ini Sudah tutup Tidak boleh Ya itu betul Tapi ini Jadi kalau kita Supaya itu kita fleksibel dan nyaman juga Jadi kita buka puasa Itu kita makan Langsung kita akan Langsung makan snack dan mungkin langsung makan malam Buka bersama Langsung kita akan tarweh Jadi itu di sini kita sebelum tarweh itu Kalau bisa atau setelah tarweh Itu sikat gigi yang penuh yang baik Sikat giginya penuh Jadi tidak boleh ke masjid itu Sikat giginya malah masih nyamuk-nyamuk itu tidak bisa Itu karena nanti kalau sholat kan kurang aftol itu bisa Jadi jangan sampai ada sisa makanan di situ Tetapi itu tidak penting Tapi ini setelah ini langsung kita pulang dari ngaji dan sebagainya Langsung pulang Nanti langsung menuju ke mau sahur Kalau saya sarankan setelah mau sahur itu Sebelum sahur itu bangun tidur Langsung justru ke kamar mandi untuk sikat gigi dulu Sikat giginya sebelum sahur Sebelum makan malam sahur Itu sikat gigi yang bersih Kemudian setelah sikat gigi bersih Itu kita baru sahur Karena nanti biar nanti sisa-sisa yang kemarin itu Ini sudah bersih lagi Nanti setelah ini sahur selesai Itu kita sikat gigi yang lagi yang bersih Lalu baru ke masjid untuk ibadah sholat jamaah di masjid Pulang dari masjid itu pulang Langsung ngaji-ngaji sampai selesai Tidur pagi itu kalau saya sarankan Itu justru Hati-hati Pagi ini kan sudah puasa Dalam suasana puasa Itu justru pulang dari ini Jadi mau aktivitas Ada yang tidur, ada yang tidak tidur Langsung justru sikat gigi lagi Jadi ada empat kali sikat gigi Jadi setelah bangun tidur Atau mungkin setelah pagi Setelah bangun Misalnya aktivitas pagi Itu sikat gigi lagi Sikat gigi jadi empat kali Ini supaya apa? Karena selama dua jam setelah sahur Itu aktivitas rongga mulut sudah berubah lagi Yaitu sisa makanan musim dan sebagainya Itu sudah nempel lagi Dan itu ada sesuatu yang mengganggu juga Kalau ada sisa-sisa sedikit di dalam rongga mulut kan hilang Jadi begitu start pagi sampai imsak sampai selesai Sampai makhrib itu Semua rongga mulut sudah bersih sekali Itu lebih baik Oke Jadi intinya Sebelum sahur sikat gigi Kalau kita urutkan Setelah buka sikat gigi Tidur Setelah tidur bangun Mau sahur Sikat gigi Lalu sahur Setelah sahur sikat gigi Ya kan Pergi ke masjid Subuh Kemudian pulang Kalau ada yang beraktivitas Atau mungkin ada yang tidur Sikat gigi lagi Betul nggak dok? Kalau menurut saya begitu Karena ini Walaupun mungkin ada orang yang menyebutkan makro Tapi menurut karena tujuannya Tidak akan menelan Sisa-sisa makanan dalam rongga mulut Kita sudah puasa Hati-hati Itu kita nikatnya Dan jangan langsung ada yang Yang misalnya merangsang Terjadi penelanan rongga mulut Penelanan dalam rongga mulut Ya Dan Kalau habis maghrib Maksud saya habis berbuka puasa Saya sikat gigi Saya berkumur-kumur Berkumur Obat antiseptik Itu sebetulnya Membantu atau Bisa bikin resisten Bakteri atau apa Itu ada baiknya nggak itu? Obat gumur Itu adalah Seperti desirviktan Kalau dalam Luar kegatahan Jadi untuk Memersihkan Bakteri-bakteri Yang tertinggal Di dalam rongga mulut Itu Dinonaktifkan Pergerakannya Jadi nanti Itu Yang terang Kalau obat gumur Kan tidak boleh diminum Jadi tidak membatalkan Tidak membatalkan Puasa itu Karena tidak diminum Tidak kalau disengaja lain Jangan minum Abat gumur Malah diminum Langsung penuh Tidak boleh Karena itu juga Ada Desirviktanya Ada Antibiseptiknya Di dalam rongga mulut Sehingga tidak boleh diminum Tapi orang itu kan Khawatir Khawatir itu Pasti ada Jadi Ini Kalau Kekhawatiran Kalau ada kekhawatiran Jangan Tapi kalau Tidak khawatir Ya mana-mana saja Kalau saya tidak khawatir Karena saya tidak akan minum Obat gumur Dilarang Karena dalam obat gumur Ada bahan yang tidak boleh diminum Ya Tapi Termasuk Saya termasuk Yang khawatir Karena saya Gumurnya itu Malam saja Ketika tidak puasa Sebab apa Obat gumur itu Walaupun tidak boleh diminum Menimbulkan rasa manis Kelihatannya mengadung gula Jangan-jangan Di situ Enggak juga Itu Bukan Buat gula Tapi ini Pemanis Pemanis Mula itu Macam-macam Pemanisnya Ada macam-macam Pemanis Itu Kalau dalam Makam Maka disebut makro Kalau yang tidak Cocok itu Makro itu Kalau makro itu Mesti ada dosanya Kecindahnya Jangan Tidak dijalankan Itu kalau bisa Tapi Demi Kebersihan mulut yang baik Tujuannya baik Saya kira ini Allah Maha tahu itu Langsung Ya itu Ya oke Oke Jadi Tapi ini Proyeknya Saya membawa model kecil Ini Ini Gedi Ini Gigi itu Ini Gigi ini Saya buat Ini 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 Jadi Kalau gigi itu kan Sebetulnya Ada daerah-daerah Yang gampang lubang Jadi daerah Gampang lubang Ada yang Gusinya Gusinya sulit Dibersihkan Dan sebagainya Itu yang penting Jadi orang Ada beberapa orang Yang kalau itu Dalam kondisi Tidak baik Itu Gusinya itu Dibersihkan Beberapa kali Tidak bersih-bersih Lebih-lebih Kalau ada gusi Yang gusinya Membesar Mudah berdarah Dan sebagainya Itu dibersihkan Empat kali Itu tidak bersih Lebih-lebih Gigi yang di dalamnya Ada sisa akar gigi Sisa akar gigi itu Itu Ini tidak akan bersih Kalau bawa kondisikan Sepuluh kali Ini penyebabnya Adalah di dalam Akar gigi Yang Kalau bahasanya radik Atau Ketunggaan Ketunggaan Itu Atau karyas Lubang-lubang Digosok-gosok Itu tetap kotor Karena ini penyebabnya Giginya Yang tinggal Akar itu Kalau mau saya Menyarankan Supaya itu Maksimal Sebelum Ini Kalau ada Sisa-sisa akar gigi Dalam runga mulut Itu orang yang itu Diambil aja Diambil Tidak sakit dokternya Dokternya Tidak sakit Dokternya Tidak sakit Saya Kalau mau disuntik Itu juga Merinding Walaupun Dokternya Tidak merasakan Saya kira Tunggak-tunggak gigi Itu Orang-orang Kampung-kampung Itu Portal Pada dibiarkan Itu kan Hanya nasib baik Kalau tidak sampai Abses Kemudian infeksi Itu Secara teoretik Itu sangat rentan Untuk bisa infeksi Dokter Sisa akar gigi Itu sebenarnya Penyebabnya Gigi itu kan Sebetulnya Di dalam gigi Yang sisa akar itu Di dalamnya itu Lubang masuk ke dalam Bekas untuk Saluran Sarap Sarap gigi Kalau itu giginya mati Saluran kecil Sepertinya Lubang kecil Yang masuk ke Dasar Rahang itu Dan tulang itu Itu masih ada Itu yang Penyebabnya Bakteri itu Pinter Ngeleng Di situ Memasuk ke ruang itu Jadi kalau Tunggak gigi Gak ditabut Itu bekas Sarafnya Akar gigi Itu lubang Berarti Seperti gorong-gorong Yang gak ada Outletnya itu Jadi Iya betul Orang-orang Gorong-gorong masuk Masih orang-orang Orang-orangnya Bakteri Jadi Itu bisa Merusak tulang rahang Dalam jangka panjang Itu bukan Merusak Tetapi Bakteri Beraktifitas Itu Menyebabkan Pernahan Infeksi Di situ Yang namanya Vokal infeksi Di situ Vokal infeksi Jadi Untuk Penyekat Orang yang Penderitaan Sakit jantung Penyekat Dan sebagainya Sistemik Itu Biasanya Disarankan Untuk Dihambil Giginya Yang Sisa Sisa Akar Itu Jadi Itu Harus Hati-hati Jadi Karena Ini Bakteri Dalam gigi Yang sekitarnya Itu Bisa Nanti Masuk Kembuluh Darah Bisa Berjalan-jalan Di seluruh Pembuluh Darah Secara Sistemik Itu Bisa Masuk Ke Pembuluh Darah Jantung Dan Itu Bisa Menyumbah Di situ Tidak Tidak Berimakan Bisa Bisa Tidak Tidak Gigi Itu Bisa Menjadi Entry Terhadap Bakteri Infeksi Dan Menjalar Ke Saluran Jantung Namanya Sistemik Jadi Sistemik Itu Secara Sistem Itu Teri Dan Dok Kalau Sudah Dicabut Saya Bayangkan Itu kan Urusan dokter Sulit Atau Tidak Saya Bayangkan Sulit Kalau Akarnya Sudah Mengelep Sudah Tidak Kelihatan Itu Berarti Nyabutnya Harus Pake Dibelah Dulu Gusinya Sebetulnya Gini Itu Barang Barang Yang Ada Dalam Jaringan Kita Itu Tubuh Itu Sudah Berusaha Untuk Mengeluarkan Secara Otomatis Secara Alamiah Contohnya Gini Kalau Kita Kena Duri Di Dalam Kulit Kita Duri Itu Walaupun Masuk Kedalam Tidak Masuk Kedalam Ada Tubuh Berusaha Mengeluarkan Allah Itu Magung Jadi Kita Sering-sing Sebagai Doktor Kiki Merasakan Allah Itu Pintar Magung Bisa Semua Barang Yang Masuk Itu Nanti Mundul Sendiri Keluar Sendiri Makanya Ada Kiki Ada Orang Yang Semuanya Beri Dokter Gigi Sediri Karena Giginya Dicabut Dioglek Guglek Sediri Keluar Sendiri Itu Sudah Goyang Akarnya Sudah Tidak Nempel Lagi Yang 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 Gangren Busuk Itu Pasti Posisinya Mudah Sekali Dicabut Jadi Begitu Dokter Ini Rezekinya Dokter Kiki Kita Susah Dicabut Gampang Gigi Yang Luar Biasa Sulit Namanya Hyperspentosis Yaitu Kiki Yang Melekat Erat Tidak Bisa Digerakkan Dari Rang Yang Sulitnya Bukan Main Itu Bisa Satu Jam Dicabut Dokter Yang Brogios Saya Pernah Gigi Gerah Terakhir Betut Dicabut Tetapi Akarnya Tidak Tegak Lurus Akarnya Mendatar Jadi Bekong Waduh Sakit Tapi Gak Apalah Jangan Nakuti Orang Itu Sepertinya Gini Para Pianto Untuk Yang Gigi Gigi Yang Tadi Itu Sekarang Teknologi Tinggi Sekali Jadi Sekarang Diambil Lewat Samping Jadi Tidak Usah Lewat Terahang Yang Gigi Depannya Kita Sedikit Kita Lukai Sedikit Pada Sampingnya Nanti Di Diambil Dari Samping Ketemu Gampang Sekali Bukan Samping Luar Dalam Pipinya Bolong Tapi Tulang Di Luar Biasa Itu Mekanisme Allah Memberikan Kalau Dulu Dua Jam Dicabut Sekarang Itu Lima Mulit Bisa Keluar Karena Ada Spesialis Bedah Mulit Mudah Isinya Tidak Usah Nakut Nakuti Bedah Itu Cuma Ngambil Dengan Drill Bur Kecil Seperti Motong Kayu Di Jalan Itu Kan Cepat Sekali Motong Kayu Seperti Itu Itu Luar Biasa Jadi Jari Saya Kena Lugut Tebu Sampai Sekarang Mas Di Rabah Sakit Tapi Dagingnya Itu Muncul Suatu Ketika Mungkin Keluar Ini Jadi Ada Spontan Keluar Segini Jadi Asing Pasti Dikeluarkan Otomatis Oleh Tubuh Tapi Tergantung Retensi Candrolannya Candrolannya Kalau Candrol Betul Ya Sulit Tapi Kalau Candrolannya Normal Pasti Keluar Oke Terima kasih Dok Ini Banyak Sekali Informasinya Dan Mudah-mudahan Para Pemirsa Ini Memperhatikan Kesehatan Gigi Karena Gigi Itu Sangat Penting Disamping Kesehatan Dan Sangat Vital Untuk Mengunyah Untuk Makan Terima kasih Dokter Dan Mudah-mudahan Kita ketemu lagi dok WIBU Depan Bicara Gigi Lagi Supaya Banyak Orang Teredukasi Mengenai Kesehatan Gigi Terima kasih Atas Gatiranya Di Salam Terima kasih Ini Kita Mengenai Pencerahan Ilmu Tentang Gigi Kami Bicanya Cuman Gigi Bisanya Pada ini Terima kasih Berikan Kesempatan Bersama-sama Dengan Profianto Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Profianto Selamat pagi Terima kasih